Salam teman-teman semua, saya Reza Rahdian, saya praktisi arsitektur dari PT Desain Konstruksi Narutama yang saya dirikan bersama rekan-rekan saya yaitu Erwin Setiawan dan Joko Widodo Sertianto di tahun 2017 yang berbasis di kota Yogyakarta. Pertama saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa semester 4 yang sudah menyelesaikan studio desain 4 dan dari penjurian itu banyak sekali karya-karya yang menarik, terutama mengenai sensitivitas berada dalam site dan sensitivitas dalam merancang sistem struktur dan utilitas, meskipun sangat sederhana. Untuk dalam konteks penjurian semester, studio semester 4 ini, saya berbahagia karena saya bisa melihat sebuah karya yang bisa mendekati kualitas profesional. Karena sudah memikirkan bangunan ini secara komprehensif. Di mana kalau untuk bangunan publik itu jadi pertimbangan utama. Karena setiap garis yang dituliskan atau digambarkan itu memiliki konsekuensi. Dan di sini teman-teman, saya lihat ada beberapa yang sudah mampu memikirkan itu sehingga garisnya berbobot. Dan juga saya melihat beberapa teman lainnya mencoba untuk melakukan desain dengan pendekatan yang berbeda. Saya cukup apresiat. Jadi ada yang membuat desainnya itu dari luar dulu. Jadi dia shaping masanya, baru dia berpikir soal pembangunan di dalam. Menurut saya tidak apa-apa karena proses ini, proses arsitektur bukan sebuah proses yang linier. Jadi proses yang berulang. Jadi ketika titik mulainya tidak sama itu tidak apa-apa. Terutama mereka mampu, paling tidak mempunyai konsep filosofi dan konsep spasial yang jelas. Karena ini namanya kantor, berada di lahan yang cukup mahal sekarang, maka efisiensi itu menjadi penting. Misalnya ada perhitungan efisiensi per floor, itu mungkin akan menjadi menarik. Jadi perbandingan antara ruang yang digunakan dan ruang-ruang pendukung seperti utilitas itu menjadi hal yang pertama kali akan dilihat oleh klien atau user. Jadi untuk bangunan apa saja ya, selain nyaman, aman, dan indah, itu perlu juga ditambahkan. Bangunan ini berwawasan lingkungan, lalu ekonomis dalam pemeliharaan, dan efisien dalam pengoperasian. Kemudian view itu juga penting, oleh karena itu penempatan tangga, tangga kebakaran, toilet, itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Struktur gambarnya itu kayak melompat-lompat ya semuanya, tapi ada yang bagus itu Yasmini-nya ya, nomor enam. Itu dia membagi struktur gambarnya menjadi gambar konsep, kemudian baru DED, jadi runut pemikirannya. Jadi kita tahu seperti apa konsepnya, kemudian masuk ke gambar teknikalnya seperti apa. Cukup lengkap dimulai dari diagram dulu, kemudian ada gambar-gambar yang cukup jelas ya. Secara presentasi juga cukup jelas. Mas Azril ini saya lihat, dia itu berani untuk menarik garis yang tidak biasa. Jadi dia itu coba untuk bereksperimen, dan saya menghargai keberaniannya. Lalu untuk yang Mbak Ardana Dayu ini, walaupun denah dan zonasi ruangnya belum sempurna, tapi pengolahan pasar dan masa bangunannya bagus. Jadi kalau yang empat lantai ini, dari pasar depan ini, saya kira cukup atraktif sih. Jadi dia komposisinya itu untuk bangunan itu bagus. Walaupun di sini, Ardana Dayu ini, tangga daruratnya itu yang satu itu enggak. Jadi kan ada tangga darurat di sini yang arah keluar, tapi yang satu itu dia itu masih ke arah dalam gitu. Cuman keputusannya dia menempatkan servis di sisi barat ini, saya kira tepat ya. Karena dia menampilkan beberapa transformasi desain dari presentasi sebelumnya di presentasi final ini, sehingga saya sedikit tahu apa background story-nya, kenapa seperti itu, walaupun konsepnya lagi-lagi kayaknya masih belum kontekstual dan belum menyambung di site ini. Tapi keberanian dia untuk memecah, ada semacam pemecah antara mesin utara dan selatan, itu yang mungkin jadi poin penting sebagai usaha untuk memasukkan mungkin natural ventilasi ke dalam bangunannya dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ruangannya itu diintervensi sama green area itu bagus. Dan ada tangga darurat di utara itu, itu kan maksudnya tangga darurat terbuka. Saya enggak tahu apakah Ria Novita ini benar-benar menyadari bahwa sebetulnya tangga darurat terbuka itu bisa. Tapi memang di satu area yang sama, sayangnya itu. Jadi dia punya dua tangga darurat, tapi di satu area yang sama. Mas Ian Wijaya, itu secara struktural dan utilitas sangat lengkap. Kemudian presentasinya juga cukup runut dan jelas. Karena beberapa gambar tidak harus banyak, tapi sederhana, bisa dimengerti, dan cukup jelas. Jadi dari sisi kreativitas dan estetika, pemilihan dia untuk membuat sebuah masa yang simpel, tapi berbobot itu menjadi poin plus. Jadi saya lihat itu transformasinya itu pragmatis saja. Jadi dia, GSB-nya segini, terus jarak antar bangunan segini, kanan-kiri, jadi bentuknya kota. Nah kota ini terus dia mulai dari layout, dia tempatkan kornya itu di sisi barat, terus di depan itu juga ada tangga darurat yang jadi kor juga jadi gimana ya. Seperti dia itu sudah mempertimbangkan secara struktural itu momen guling gitu. Jadi selain dia ada kaki di belakang, juga ada kaki di depan. Jadi saya kira ini, saya juga agak kaget bahwa secara teknikal ini Mas Ian Patrick ini sepertinya sudah memikirkan sampai sedalam itu. Jadi untuk kasus kantor memang desain yang kita butuhkan ini desain yang komprehensif. Jadi setiap garis yang ditarik itu tuh memiliki bobot pertimbangan gitu. Dan saya lihat Mas Ian Patrick ini sudah melakukan itu. mampu menerjemahkan apa yang diberikan dalam brief sebuah kantor di sitenya di Ringrude dengan sangat efisien, mempertimbangkan banyak hal, termasuk firefighting, utilitas, dan sebagainya. Tapi tanpa mengesampaikan aspek-aspek estetika dan konsep-konsep filosofis dan sebagainya. Sekali lagi, selamat untuk Patrick dan juga selamat untuk semua peserta studio 4 Arsitektur UGM. Selamat untuk Mas Ian Patrick, karena saya rasa Mas Ian Patrick berhasil untuk menjawab tantangan dari Tor. Pesan saya bahwa sebagai arsitektur ada banyak hal yang harus dipikirkan, terutama mengenai site, konteks, kemudian bagaimana bangunan itu menjadi aman, nyaman, dan serta komplai terhadap peraturan-peraturan setempat. Ada satu pesan yang mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan skill desainnya, yaitu karena arsitektur laboratoriumnya itu kan di sekitar kita, jadi coba kalau teman-teman berkunjung ke karya-karya yang bagus itu dilihat dengan detil. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan desain di situ. Lalu coba lagi dipelajari tentang dasar-dasar dimensi arsitektural. Jadi kalau saya lihat di beberapa teman-teman ini masih menganggap remeh. Jadi detil-detil dimensi itu masih dianggap kurang signifikan. Padahal yang akan bersentuhan langsung dengan user, yang akan dirasakan langsung oleh pengguna-pengguna adalah keputusan-keputusan itu. Saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat, berbahagialah teman-teman dalam berarchitektur.